. Transfer Persebaya Surabaya makin liar, back berlabel Timnas dikabarkan merapat, ini biodatanya. Bursa transfer Persebaya Surabaya semakin liar, beberapa pemain santer dikabarkan bakal merapat ke skuad Bajul Ijo. Salah satunya adalah back berlabel Timnas, Niftah Anwar Sani. Niftah Santer dikabarkan bakal merapat ke Persebaya setelah ia mengunggah kalimat pamit kepada Tim yang dibelanya, Dewa United. Ia mengunggah foto dirinya yang tengah membela Dewa United di pergelaran Liga 1 2022-2023 dan membubuhkan kata terima kasih. Ex Barito Putra tersebut juga menyematkan emot tangan terkatup sebagai simbol terima kasih. Sekadar diketahui, kontrak Niftah membela United memang segera berakhir, yakni tepatnya 30 April 2023 mendatang. Niftah Anwar Sani Santer dikabarkan akan menuju klub kebanggaan bonek mania tersebut menyusul salam perpisahan yang sudah ia buat untuk Dewa United. Kabar merapatnya Niftah Anwar Sani ke Persebaya Surabaya diunggah oleh akun Instagram Gossip Bola. Niftah Anwar Sani dikabarkan merapat ke Persebaya, tulis Gossip Bola. Melansir dari Wikipedia, Niftah Anwar Sani lahir pada 19 November 1995. Ia adalah pemain sepak bola Indonesia yang saat ini bermain sebagai back untuk tim nasional Indonesia. Niftah bergabung dengan Persita Tangerang pada musim 2020. Musim ini harus dihentikan pada 27 Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada 20 Januari 2021, musim 2020 dinyatakan selesai dan dibatalkan. Pada 16 Februari 2021, Niftah bergabung dengan Slobodatusla yang bermain di Liga Utama Bosnia dan Herzegovina untuk kontrak satu tahun. Namun, pada Mei 2021, Niftah memutuskan untuk mengakhiri kontrak dan kembali ke Indonesia tanpa memainkan satu pertandingan pun setelah gagal mendapatkan izin kerja. Niftah bergabung dengan Barito Putra untuk musim Liga 1 2021-2022. Pertandingan pertamanya adalah saat melawan Bali United di Indomilt Arena, Tangerang, pada 11 September 2021. Debutnya di pertandingan internasional resmi dilakukan pada 7 Oktober 2021, melawan Cina Taipei pada babak play-off kualifikasi Piala Asia AFC 2023. Niftah resmi membela Dewa United sejak tahun 2022. Niftah Anwar Sani bukanlah pemain yang begitu diandalkan Dewa United di pergelaran Liga 1 musim ini. Hal itu terlihat dari catatan laga atau menit bermain Niftah Anwar Sani di Dewa United pada Liga 1 2022-2023. Niftah Anwar Sani membukukan 17 laga atau 1.001 menit bermain di Liga 1 musim ini. Aji Santoso Aji Santoso ungkap kriteria pemain baru Persebaya untuk Liga 1 musim depan. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso bicara tentang pembentukan skuad Bajul Iju untuk Liga 1 musim depan. Persebaya jadi salah satu tim yang sudah mulai membangun komposisi pemain untuk musim depan. Bahkan, hanya 70 persen pemain dipertahankan. Satu pemain asing asal Brazil yakni Bruno Moreira jadi pemain pertama yang didatangkan ke klub. Dia sempat pindah ke tim asal Yunani, Nicky Follow setelah pindah dari Persebaya. Tim Bajul Iju dikabarkan sudah selesai meracik 90 persen skuad mereka. Aji Santoso menjelaskan juga mereka punya kriteria sendiri untuk membangun tim musim depan. Salah satunya harus paham dengan karakter Persebaya. Hal ini jadi alasan mereka kembali mendatangkan Bruno yang sempat memperkuat tim Liga 1 musim lalu. Yang jelas, saya mencari pemain yang sesuai dengan cara permainan Persebaya. Mereka harus mengikuti cara main yang saya inginkan. Mudah-mudahan perekrutan pemain ini baik asing maupun lokal. Menurut saya, akan sangat mendukung tim yang sangat saya inginkan untuk musim depan. Kata Aji Santoso seusailahga melawan Dewa United. Mantan pelatih tim Nasidudisi ini menambahkan, jika manajemen memberikan target yang tinggi, yakni membawa Persebaya jadi juara untuk musim depan. Kondisi ini membuat dia segera putar otak untuk segera mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas. Namun, dia memberikan apresiasi kepada manajemen yang selalu memberikan dukungan. Karena kita tahu, saya sudah ditarget sama manajemen, untuk musim depan tidak ada pilihan untuk juara. Menurut saya, ini satu tantangan yang cukup menarik buat saya. Tetapi manajemen memberikan target, tetapi manajemen sudah melakukan backup. Apa yang jadi keinginan kami membutuhkan tim untuk jadi juara. Untuk pemain asing, hanya masalah teknis saja, pungkasnya. Selain itu, posisi back kanan yang ditinggalkan Koko Ari, Aji Santoso sudah menemukan nama baru. Sebelumnya, nama Nuri Fasya sudah mencuat di beberapa media bakal merempungkan kepindahannya ke Persebaya. Isi bergabungnya Nuri Fasya bukanlah isapan jempol belaka. Aji Santoso sendiri mengonfirmasi dalam sesi jumpa pers, usai pertandingan Persebaya Surabaya versus Dewa United. Karena itu, sosok pemain dari Bekasi, City FC tersebut bakal bergabung dengan skuad Persebaya musim depan. Di back kanan, sudah ada Nuri Fasya sama Arif Jatur. Ujian Aji Santoso dalam sesi jumpa pers, usai pertandingan melawan Dewa United, Sabtu 15 April 2023. Winger Bali United Irfan Jai diminati Persebaya Surabaya dan Barito Putera. Jelang berakhirnya kompetisi Liga 1, rumor transfer pemain Liga 1 pun makin kencang berhambus. Indikasi transfer saling sikut bakal dilakukan Persebaya Surabaya dan Barito Putera, sama-sama bidik winger milik Bali United. Persebaya Surabaya dan Barito Putera bersiap melakukan manuvernya di bursa transfer mendatang dengan sama-sama menginginkan tanda tangan winger Bali United, Irfan Jaya. Kabar masuknya Persebaya Surabaya dan Barito Putera dalam perburuan Irfan Jaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Gozip Bola, pada Sabtu 15 April 2023. Irja dirumorkan ke hijau Timur Yagobs, tanya satu di antara netizen. Barito dan Persebaya kabarnya minat, jawab Gozip Bola. Irfan Jaya dikaitkan dengan potensinya gabung Persebaya Surabaya. Lantas, siapa yang berpotensi bakal sukses menggaet Irfan Jaya musim depan dari Bali United? Durasi kontrak Irfan Jaya yang disinyalir baru akan usai per 2025 mendatang diprediksi akan membuat Persebaya Surabaya dan Barito Putera kesulitan. Mereka harus menebus sisa klausul Irfan Jaya selama dua musim lagi karena winger berlabel Timnas Indonesia itu menekan kontrak pertamanya bersama Bali United per 6 Januari 2022. Hal itu yang diprediksi akan membuat Bali United santai dalam menghadapi rumor di bidiknya Irfan Jaya oleh Persebaya Surabaya dan Barito Putera. Jikalau memang kedua tim sangat serius menggaet Irfan Jaya, satu opsi paling memungkinkan hanya dengan mengajukan proposal peminjaman. Apabila benar opsi itu dilakukan, maka praktis bisa diprediksikan jika Persebaya Surabaya lebih berpeluang realistis dalam menggaet Irfan Jaya. Mengingat Persebaya Surabaya merupakan rumah pertama winger kelahiran Bantaeng tersebut, hingga pada akhirnya sukses bersinar dan masuk skuad Timnas Indonesia dalam beberapa waktu lalu di bawah asuhan Shin Taeyong. Terlebih bisa dikatakan, Sosop Irfan Jaya merupakan idola lama bonek mania di posisi winger selama kurang lebih empat musim lamanya sejak 2017 hingga 2021. Total, 18 gol dan 11 asis dari 60 pertandingan catatan Irfan Jaya selama berkostum Persebaya Surabaya. Akan tetapi, Irfan Jaya musim ini tengah terpuruk bersama Bali United. Di musim ini saja, Irfan Jaya hanya diberikan kesempatan bermain sebanyak 21 pertandingan saja di Bali United dengan merauk 2 gol dan 2 asis. Atas dasar itulah Irfan Jaya potensi dilepas namun diprediksi dengan status pinjaman. Menarik dinantikan siapakah nantinya yang akan di-esisi Bali United jika benar Irfan Jaya dilepas dengan skema pinjaman, Persebaya Surabaya atau Baritoputra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.